Halo semuanya, kali ini aku bakal menunjukkan ke kalian gimana cara bikin Korean dumpling itu homemade Pertama, kalian cuma cukup siapkan dua bahan, itu tepung sama air Nah, habis itu kalian aduk sampai seperti ini, lalu diamkan selama 10 menit Setelah itu, kalau udah, kalian akan bagi sama rata ya, bagian-bagiannya seperti ini sebelum kita gepengin Nah, kalau udah, kita akan roll dan gepeng seperti ini Kalau misalnya lengket, kalian bisa tambahin tepung lebih banyak lagi biar tidak lengket Nah, setelah itu kita akan siapin fillingnya, itu dengan udang ya, seperti ini Udangnya udah dibersihin Dan daging cincang, sebenarnya dagingnya itu terserah kalian, mau apa, sapi bisa, tapi ayam juga bisa Tapi aku ini kali ini aku pakai sapi Oke, semua bahan udah dicampur Sekarang, kalian tinggal masukin fillingnya ke dalam adonannya Lalu dibentuk seperti ini Cuma, aku memang baru belajar juga, jadi ya hasilnya gak terlalu bagus ya guys Ya, at least semuanya ketutup lah Seperti ini Oke Nah, kalau udah Kita akan proses penggorengan Nah, ini gorengnya seperti ini Ini gorengnya masih pakai minyak ya Tapi kalau misalnya kalian lihat udah kecoklatan bawahnya Dicampur air langsung dan seperti di steam Oke, balik lagi di video aku Ya, kita udah lihat tadi gimana cara bikin ini Ya, ini kalau di korea namanya apa? Dampling Dampling Korea Dampling gitu ya Nah, kita udah coba buat Aku udah taruh tutorialnya itu di depan video Nah, sekarang kita mau langsung kembang aja Ini pakai mie Nuklir juga yang hot Tapi bukan samyang Ini namanya aku akan tunjukin di CD Ini katanya sih pedas juga kita akan cobain Oke, yuk kita cobain Kita lihat dulu ya, biar kalian bisa lihat juga Yang merahnya juga sama kayak sambil Oke Gimana? Pedis banget Tunggu Ini keringatan Ini em Ini gak ada jalan secara jadi boleh menem susu ya Sambil Ini gerung Ini enak Ini kalo misalnya Cami yang guys Ini yang duclir Duclir ya? Yang dua kali Spicy Duclip spicy Nah, kita mau coba dapling buatan sendiri sendiri aku pake ini salis-salisnya ini dari Jepang Jepang ya cobain ya mari makan makan bisa pakai garpu pakai alat bantu pakai alat bantu tapi ini memang cocoknya pakai yang asin atau yang sambal aku mengirang pedesnya kalian ketemu asin ya oke ini aku kulit kulitnya lumayan enak tapi ini karena dalamnya enak jadi kebantu jadi kalau misalnya kalian mau buat di rumah aku saraninnya nanti pas di roll kulit dampingnya ditipiskan teman oke makannya kita biar tak panas guys kan udah lampu udah pake alatnya tuh untuk teman-teman kalau di koda-koda tuh makannya tuh aku enak teman-teman lebih gampang enak kan korea aku korean indonesian eh kecampur dong aku korean indonesian itu kenapa aku pakai sumpit dan aku pakai pork korea 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 sulat korea Terima kasih telah menonton 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 Bye 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 Halo.